Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai navigasi. Navigasi bisa kalian gunakan untuk pergi ke halaman manapun yang kalian inginkan di dokumen kalian. Contohnya di sini, kita memiliki cover dari dokumen kalian, daftar isi, dan bab 1. Contohnya dari bab 1 ini, jika kalian ingin pergi ke bab 2, kalian harus men-scroll sampai kalian menemukan bab yang ingin kalian cari. Dan tentunya jika kalian ingin ke bab paling bawah, di sini, di sini bab yang paling bawah adalah bab 5. Contohnya di sini kalian akan memakan waktu untuk mencarinya. Dan sekarang kita panggil lagi ke atas. Contohnya ini sangat membutuhkan waktu. Tetapi jika kalian menggunakan navigasi, kalian akan pergi ke bab yang kalian inginkan dengan cepat. Untuk menampilkan navigasi, pertama kalian pergi ke view, tab view, dan kalian pilih navigation pane atau panel navigasi. Di sini kalian akan menemukan heading, page, dan threshold. Di mana heading ini digunakan untuk menampilkan bab ataupun subbub dari dokumen kalian. Di mana heading itu artinya adalah kepala dari dokumen kalian. Di mana di sini, jika kalian mengkliknya, kalian akan langsung pergi ke daftar isi, bab 2, subbubnya, bab 4, dan bab 5. Tentunya ini akan lebih cepat dibandingkan kalian melakukan scroll pada dokumen kalian. Tentunya jika kalian ingin pergi ke cover dari dokumen kalian, kalian tinggal mengklik panah yang paling atas. Dan sekarang kalian sudah pergi ke cover dari dokumen kalian. Yang berikutnya adalah page, di mana di sini. Navigasi ini menampilkan halaman dari dokumen kalian, di mana di sini. Di bagian page atau halaman, di sini dimulai dari halaman 0, yaitu cover, 1, dan seterusnya. Dan di bagian result, di sini, di sini result ini digunakan untuk menampilkan hasil dari bagian dokumen yang kalian cari. Misalkan di sini kita tulis bab. Di sini akan menampilkan bab 1, bab 2, bab subbub, bab 3, dan seterusnya. Seperti ini. Tentunya jika kalian pergi ke bagian page atau halaman, di sini juga akan menampilkan halaman dari hasil yang kalian cari. Tapi di sini sayangnya terdapat bab, di mana di sini kalian tidak bisa melihat halaman bagian atas. Di mana di sini, di bagian atas, kalian melihat hasil 1 dari 6 yang ditemukan pada pencarian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi di sini hanya menampilkan 3 halaman. Jika kalian menekan tombol panah atas di sini, hasil 4 dari 6, 3, 2, 1. Hanya saja di sini, sama sekali tidak bisa menampilkan halaman. Dan yang berikutnya adalah heading. Di mana di sini, dari hasil yang kalian temukan, yaitu bab 1, di sini ditandai dengan warna kuning. Dan sekarang kita cari yang lain, misalkan, di mana di setiap tulisan ini, terdapat tulisan lorem ipsum. Sekarang kita cari lorem. Di mana sekarang di sini, kata dari lorem ipsum bisa ditemukan di mana pun, di bab 1, 2, dan seterusnya. Sampai bab 5, dan jika kalian mencarinya di page di sini, di sini semuanya akan bisa ditemukan. Kecuali di sini, halaman 1, di mana halaman 1 itu di sini tidak ada, hanya daftar isi, dan bagian cover. Tentunya di sini, jika kalian memperhatikan baik-baik pada monitor kalian, atau pada komputer kalian, di sini kalian akan menemukan tulisan yang diberikan warna kuning pada background-nya. Dan tentunya jika kalian pergi ke result atau hasil dari pencarian, di sini kalian akan menemukan banyak hasil dari pencarian yang ditemukan ketika kalian mencari tulisan yang kalian inginkan. Seperti ini, di sini kalian bisa melakukan navigasi atau pergi ke tempat yang kalian inginkan dari hasil pencarian pada dokumen kalian yang telah ditemukan. Kita sudahi, terima kasih. Terima kasih.